Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Pagi ini kita akan buat sarapan pisang panggang santan khas Sumatera Barat Bahan-bahan yang akan kita gunakan yaitu 2 buah pisang kepok 2 bungkus markis maja 1,5 sendok makan gula pasir 160 ml santan Daun pandan secukupnya Sejumput garam halus Dan panili bubuk secukupnya Oke kita mulai masak Bahan-bahan yang akan kita gunakan yaitu 2 buah pisang kepok 2 bungkus markis maja 1,5 sendok makan gula pasir 160 ml santan Daun pandan secukupnya Sejumput garam halus Dan panili bubuk secukupnya Masukkan santan Aduk-aduk Jadi sekarang teman-teman kita menggunakan api kecil ya Masukkan sebagian gula Masukkan garam, panili, dan daun pandan Aduk-aduk agar santan tidak pecah Setelah garam, gula, dan panili larut Kemudian cicip Jika kurang manis Silahkan tambahkan gula lagi Misalkan teman-teman kurang suka manis Gula dapat teman-teman ganti dengan garam Sesuai dengan selera masing-masing Aduk terus santan Dan api yang kita gunakan dari awal hingga selesai nanti Itu tetap api kecil ya teman-teman Santan yang kita gunakan ini Teman-teman memang sebelumnya sudah pernah kita didihkan Jadi misalkan saat ini santan tidak terlalu lama didihkan Itu tidak apa-apa Setelah semua rasa pas Matikan kompor Diamkan santan seperti ini Atau dapat juga teman-teman pindahkan pada Wadah dari plastik atau sejenisnya Agar saat kita makan nanti Kondisi santan yang akan kita makan sudah hangat Kuah santan sudah selesai Selanjutnya kita akan cek pisang yang sudah kita panggang tadi Jika kering seperti ini Kita harus beri sedikit air Agar kondisi pisang itu tidak kering Dan tidak butung Bolak-balik pisang Kemudian tutup Dan jangan lupa untuk memberi sedikit air lagi Terserah dari teman-teman Akan menggunakan pisang apa saja Itu pokoknya Apapun pisangnya yang penting Jika kita panggang Rasanya tetap enak Percikan air seperti ini Dan bolak-balik pisang Hingga pisang benar-benar matang Pisang panggang selesai Kita akan plating Seperti ini hasil plating kita Karena dimakan saat sarapan Memang enaknya dimakan selagi hangat Tapi misalkan teman-teman makan di saat siang hari Diberi tambahan es batu itu lebih segar Roti gabin Misalkan tidak ada Itu diganti roti tawar, bagelen Atau tidak pakai roti juga tidak apa-apa Tetap enak Karena saat ini kita pakai Malkis Maca Jadi namanya Pisang panggang santan Malkis Maca Bahan-bahannya sederhana Dan buatnya mudah Demikianlah video kita di pagi hari ini Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton